Halo, 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 halo Hai sahabat Eljon dan sahabat Nusantara dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama dengan aku Nami dan juga Chia Dalam Dongeng Nusantara Nina bobo, oh Nina bobo Kalau tidak bobo digigit nyamuk Nah penggalan lirik lagu ini tentu tidak asing terdengar di telinga kita bukan? Lagu ini kerap dijadikan oleh seorang ibu yang menidurkan anaknya Lagu ini terdengar lembut dan juga sangat menenangkan Namun siapa sangka rupanya lagu ini menyimpan banyak kisah misteri Lagu Nina bobo tidak seindah apa yang kita bayangkan Karena ada misteri dan cerita kelam di baliknya Lagu Nina bobo adalah lagu pengantar tidur yang sangat melekat dengan masyarakat Indonesia Bagaimana tidak lagu ini menggunakan irama musik keroncong khas tanah air Meski begitu pencipta lagu Nina bobo merupakan warga berkebangsaan Belanda Dan konon lagu Nina bobo diciptakan oleh seorang wanita yang memiliki profesi sebagai penari Jawa Dan suaminya yang merupakan seorang komposer asal Belanda Lagu ini dipopulerkan oleh Anneke Gronloch dan Witteke van Doort Konon lagu pengantar tidur ini terdapat sejarah yang menyimpan kisah pilu yang cukup membuat merinding Apakah Sobat Nusantara di rumah tahu sejarah dan awal mula dari lagu Nina bobo ini? Apakah Nina itu nama dari anak seseorang yang menciptakan lagu ini? Ataukah Nina sendirilah sang pencipta? Namun ada dugaan kuat bahwa lagu ini berkaitan erat dengan nama seorang gadis kecil asal Belanda Bernama Helenina Mustika van Roetnik yang kerap disapa Nina Asal usul lagu pengantar tidur Nina bobo ini banyak orang yang percaya bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki satu orang anak perempuan Bernama Helenina yang merupakan campuran Belanda-Jawa Sang ayah kelahiran Belanda bernama van Roetnik Ibunya berdara Jawa bernama Mustika Diceritakan bahwa Nina lahir pada tahun 1871 Singkat cerita Helenina kerap kali mengalami sulit tidur di setiap malam hari Karena hal ini membuat kedua orang tua Helenina merasa kebingungan untuk mencari cara agar anak kesayangannya dapat tenang dan bisa terpidur dengan mudah Atas saran dari sang ayah Si ibu pun segera menciptakan lirik lagu dan mulai bersenandung Lirik lagunya yang sederhana sama seperti yang kita ketahui sekarang Setiap malam ibunya selalu senantiasa menyanyikan lagu tersebut sampai Nina tertidur lelap Hingga suatu hari Nina mengalami sakit parah yang membuatnya menghembuskan nafas terakhir Nina meninggal dunia pada usia yang masih sangat belia yaitu 6 tahun Karena penyakit demam parah yang ia derita Karena kehilangan anaknya kedua orang tua Nina begitu merasa terpukul atas kematian putri kecilnya Dan pada suatu malam ayah Nina mendapati istrinya yaitu Mustika sedang menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan untuk Nina Melihat hal itu sang suami penasaran dan langsung menanyakan alasan kenapa istrinya masih menyanyikan lagu tersebut Menurut pengakuan istrinya yaitu Mustika Ia mendengar suara Helen Nina yang sedang menangis di kamarnya Lantas Mustika pun langsung menyanyikan lagu pengantar tidur agar Nina tidak menangis lagi Mustika terus menyanyikan lagu itu sampai akhirnya ajal menjemputnya Setelah Mustika meninggal dunia tak lama Van Roitnik sang ayah yang dihantui oleh arwah anaknya sendiri Yang meminta untuk dinyanyikan lagu pengantar tidur Nina Bobo Yang selalu dinyanyikan oleh Mustika Hal ini membuat pikiran dari Van Roitnik menjadi terganggu Dan ia pun tidak memiliki pilihan lain Ia menyanyikan lagu itu berulang-ulang kali hingga ia meninggal dunia Dan Conan dipercaya kalau seseorang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menidurkan anaknya Arwah Nina ini akan datang dan membuat anak kita tertidur lelap Iiii serem banget kak ceritanya soal lagu pengantar tidur Nina Bobo Padahal dulu Cia suka banget dinyanyikan lagu itu sama ibu Cia kak Cia Cia Iya ya walaupun hanya kisah misteri dan belum tentu kebenarannya Tapi banyak orang loh yang percaya bahwa kisah ini nyata Walaupun demikian kita sebagai masyarakat Indonesia Yang dekat sekali dengan lagu ini harus tetap menghargai semua kepercayaan orang lain Karena itulah yang membuat Indonesia beraneka ragam Oke deh kalau begitu aku dan juga Cia pamit undur diri ya Jangan lupa untuk terus saksikan keseruan kita berdua di Dongeng Nusantara Episode selanjutnya yang pastinya akan menyajikan informasi yang menarik Dan juga bermanfaat untuk para sobat nusantara Oke sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!